Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan di sini, saya Dendem Pakung 24 mewakili seluruh keluarga besar dan kesatuan mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada seluruh grup TV1 di wilayah Sumatera Utara khususnya saudara-saudari pambing kita telah mendukung kegiatan peliputan TMMD ke 106 Kodim rumah 24.000 tersebut Alhamdulillah, kita kasih bersama yang baik antara Kodim dan TV1 hasil karya jurnalistik dari saudara-saudari pambing mendapat apresiasi juaran dua untuk jinak nasional sekali lagi kami mengucapkan terima kasih saudara-saudari pambingan pribadi dan teamwork TV1 Dan kesempatan ini, ini bagian dari penghargaan yang bisa kami sampaikan, menemukan mengambil alasan-alasan. Komando Distrik Militer 02-04 Deliserdang memberikan penghargaan tinggi kepada wartawan TV1 Zulfahmi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Dandim 02-04 Deliserdang, Letkol Kav Syamsul Arifin, Dimarkas Kodim, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pemberian penghargaan kepada Zulfahmi berupa piagam penghargaan, pelakat, dan tropi. Karena Zulfahmi mampu dan telah berhasil meraih juara dua secara tingkap nasional dalam romba karya jurnalistik Tentara Manunggal Memagun Desa ke-106 tahun 2019. Zulfahmi berhasil memenangkan lomba setelah melakukan peliputan selama lebih 10 hari bersama prajurit TNI di lokasi terpencil dan memiliki hasil liputan terbaik karya jurnalis kategori media elektronik mengangkat judul TNI AD Bangun Jembatan Penyambung Asa di Desa Terpencil, Kabupaten Sergai, Sumatera Utara. Komando Distrik Militer 02-04 Deliserdang memberikan penghargaan kepada Zulfahmi dan ucapan terima kasih kepada pihak diriwan. Karena selama ini telah mendukung segala kegiatan TMMD ke-106 tahun di wilayah Kodim 02-04 Deliserdang. Mulai dari proses tahap awal hingga akhir program TMMD berakhir melalui penyiaran di TV One, baik siaran lokal maupun siaran nasional. Terlaksana program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mesejahterakan masyarakat dengan sasaran fisik maupun non-fisik. Perajurit TNI Angkatan Darat Wilayah Kodim 02-04 Deliserdang wujudkan pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-106 Tahun. Dukungan pembangunan daerah terisolir berupa jembatan penghubung, pembukaan jalan, serta rumah layak huni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kena ucapan terima kasih saja yang bisa kami ucapkan dan mudahan semua Bapak berjaya, berhasil dan selalu sukses. Kehadiran nama jembatan Bukit Barisan ini menggantikan jembatan gantung buah emas yang telah berusia belasan tahun. Selama ini warga desa Pispis hanya mengandalkan jembatan gantung keluar masuk desa membawa hasil perkebunan warga menuju kota. Tujuan dari TMMD sendiri adalah membantu pemerintah daerah dalam perkepatan pembangunan di wilayah, khususnya untuk daerah-daerah yang terinvolir, terluar dan tertinggal. Sasaran-sasaran fisik yang sudah kami buat bersama masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya desa Pispis Kampung dan Misilopadang. Dan harapannya mereka juga bisa merawat dan ikut memelihara sasaran-sasaran ini sehingga bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup. Terwujudnya kegiatan pembangunan melalui program TMMD mendapat nilai positif dari kepala daerah Serdang Meragai, di mana TMMD merupakan implementasi kemanunggalan TNI dengan rakyat sebagai momentum untuk saling bahu-membahu memacu pembangunan di daerah tertinggal. Ini sangat positif karena bagaimanapun juga kami sebagai eksekutif yang tugasnya pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan menjadi lebih lengkap dan masyarakat kami juga bangga dengan hadirnya TNI di tengah-tengah mereka. Program TNI Manunggal membangun desa ke 106 Kodim 0204 DS Ditutup Pangdam Satu Bukit Barisan, Mayor General MS Fadila Dari Serdang Bendagai Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One, mengabarkan.